Jadi terkait tentang doa di antara dua khutbah yang ini pada hari Jumat secara khusus tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa tertentu. Tapi secara umum pada hari Jumat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Jadi ini dalil umum sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat. Sepanjang hari Jumat dari mulai maghrib di malam Jumatnya sampai asar di hari sore Jumatnya. Karena di dalam Islam ukuran hari itu dimulai dari maghrib sampai ke waktu asar selanjutnya. Ada pun pada waktu-waktu tertentu seperti di antara dua khutbah atau sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah di antara selesai sholat asar. Maka tidak ada masalah seseorang memperbanyak doa di sana dengan doa yang bebas. Tidak ada masalah mau dia berdoa berbahasa Arab atau berdoa berbahasa Indonesia atau berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada masalah karena tujuan utamanya adalah meminta kepada Allah SWT pada hari Jumat. Seluruh hari Jumat itu memiliki keberkahan dan memang di kalangan para ulama menyebutkan bahwa di antara khutbah tadi atau setelah waktu asar, silakan memperbanyak doa di sana. Wallahu ta'ala a'ala.